Usai memeriksa istri dan adik terbit rencana perangin-rangin penyidik dirkrimum Polda Sumut kembali memanggil saksi lain terkait dengan kasus kerangkeng manusia. Para saksi dijadwalkan hadir hari ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan dana pengaribuan langsung dari Polda Sumut. Dana ada berapa saksi yang akan diperiksa hari ini terkait dengan kasus kerangkeng manusia langkat. Terbit rencana perangin-rangin sebagai saksi. Kini penyidik dirkrimum Polda Sumut akan kembali memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait dengan kasus kerangkeng manusia milik dari mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Ada enam orang saksi yang akan dijadwalkan datang ke Polda Sumut hari ini, namun hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi kami memantau di lingkungan Mapolda Sumut belum terlihat adanya para saksi untuk tiba dimintai keterangan. Ada pun enam orang saksi yang diperiksa hari ini masing-masing berinisial D, JS, K, T, M, dan IS. Kenamnya ini adalah para saksi yang diketahui bekerja di pabrik kelapa sawit dan juga di rumah pribadi Bupati Langkat Non Aktif Terbit Rencana Perangin-Angin. Ada yang berprofesi sebagai petugas keamanan, kemudian juga juru masak di rumah Bupati dan juga sebagai pengawas pabrik milik dari Bupati Langkat Non Aktif Terbit Rencana Perangin-Angin. Dari pernyataan yang disampaikan oleh Kabin Humas, Polda Sumatera Utara, Kompenspol Hadi Wahyudi diketahui bahwa mereka yang diperiksa hari ini adalah mereka yang mengetahui, kemudian mendengar, dan juga melihat adanya aktivitas dari kerangkeng manusia milik Bupati Langkat di mana saat ini kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dengan menetapkan delapan orang tersangka. Dan terkait dengan agenda pemeriksaan hari ini, berikut kita simak pernyataan selengkapnya dari Kabin Humas, Polda Sumatera Utara, Kompenspol Hadi Wahyudi. Rencana hari ini, penyidik di transkrim um Polda Sumatera Utara akan kembali memeriksa 6 orang saksi, di mana ke 6 orang itu ada yang sebagai security, kemudian juru masak di rumah Bupati TRP yang mempersiapkan makanan untuk para penghuni di kerangkeng, kemudian juga ada pengawas ya, pengawas dari perusahaan kelapa sawit milik Bupati Nonaktif Langkat. Sumi. Dana, sebelumnya polisi juga memanggil istri dan anak dari Terbit Perangin-Perangin. Bagaimana hasil pemeriksaannya? Sumi, memang benar sekali bahwa kemarin Polda Sumatera Utara sudah memanggil dua orang anggota keluarga dari Terbit Rencana Perangin-Perangin seperti dengan kasus kerangkeng manusia ini. Ada pun yang diperiksa adalah istri dari Terbit Rencana Perangin-Perangin bernama Tiorita Surbakti dan juga adik dari Terbit Rencana Perangin-Perangin bernama Sri Bana Perangin-Angin, di mana Sri Bana ini diketahui sebagai ketua DPRD Kabupaten Langkat. Mereka diperiksa di gedung Subdit 4 Renata Polda Sumatera Utara yang dimulai pada pukul 1 siang kemarin hingga pukul 7 malam kemarin. Hal ini telah disampaikan oleh Kabupaten Rumah Pulau Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Artinya pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua orang saksi ini dilakukan selama lebih kurang 6 jam, kemudian kedua saksi dicecar dengan lebih dari 30 pertanyaan. Ada pun fokus pemeriksaan yang dilakukan terhadap dua orang saksi ini adalah memeriksa apakah mereka mengetahui adanya kegiatan tersebut, kemudian adanya kerangkeng dalam proses pembinaannya seperti apa. Sebelumnya, istri terbit rencana perangin angin, Teorita Surbakti, juga diduga memiliki keterkaitan akan mengontrol makanan dan juga kesehatan dari warga pembinaan tersebut, di mana hal ini sempat disampaikan oleh terbit rencana perangin angin langsung dalam video wawancara yang diunggah di kanal Youtube Diskom Info Langkat. Sementara Sri Bana sendiri sudah diperiksa Polda Sumatera Utara selama dua kali yang diduga ada keterkaitan dalam pengelolaan kerangkeng manusia milik bubati langkat terbit rencana perangin angin. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Medan Sumatera Utara kembali ke Anda dari Studio Sumi. Baik, terima kasih. Dana Pangaribu melaporkan dari Medan Sumatera Utara. Desakan muncul dari berbagai pihak terkait dengan penahanan para tersangka terkait dengan kasus kerangkeng manusia dilangkat, salah satunya dari Komisi 3. Kita akan berbincang langsung dengan Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi NASDEM. Selamat siang, Mas Taufik. Selamat siang, Sumi. Apakah sudah ada langkah konkret yang akan dilakukan oleh Komisi 3 terkait dengan kasus kerangkeng ini, khususnya delapan tersangka yang hingga saat ini belum ditahan? Ya, beberapa minggu yang lalu kami Komisi 3 melakukan kunjungan kerja ke Polda Sumut dan kita sudah meminta keterangan dari pihak Polda. Ya, Pak Kapolda sudah menyampaikan perkembangan dari kasus kerangkeng manusia di Kabupaten Lahat ini. Dan kita melihat bahwa proses hukumnya sedang berjalan, oleh karena itu kita akan terus pantau dan kawal proses hukum ini. Kita berharap semuanya terungkap. Kalau dari saya, saya melihat bahwa ini adalah persoalan yang sangat serius. Oleh karena itulah, maka kita berharap Polda Sumatera Utara bisa melakukan kerja-kerjanya secara profesional, termasuk juga bekerjasama dengan pihak Komnasam. Karena ada dua aspek di sini. Yang pertama adalah bagaimana Polda mengungkap peristiwa pidana yang terjadi selama proses kerangkeng manusia itu terjadi, siapa saja yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pidana tersebut. Dan yang kedua, kita juga membutuhkan hasil kajian dari Komnasam untuk melihat apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi di sini. Untuk kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kenapa ini juga penting untuk kita mendapatkan kajian dari Komnasam? Karena saya melihat di sini ada persoalan aspek relasi kuasa. Peristiwa ini terjadi di rumah Bupati Langkat Nonaktif. Melibatkan kekuasaan, diketahui oleh banyak pihak sebenarnya di sana, tapi mereka permisif terhadap kejadian-kejadian ini. Kemudian ada upaya juga untuk menutup-nutupi peristiwa yang sebenarnya. Oleh karena itulah, maka segala aspek ini penting untuk dikaji dan diharapkan juga bisa membantu untuk penyelesaian ke depannya. Mas Taufik, Anda katakan tadi ada aspek relasi kuasa di situ. Apakah ini juga kemudian kita lihat Polda Sumut hingga saat ini belum menahan delapan tersangka? Karena salah satunya merupakan anak dari Terbib Rangin-Rangin. Ya, saya menyadari kesulitan yang dihadapi oleh penyidik karena saya melihat di awal-awal ada upaya dari berbagai pihak untuk menutup-nutupi informasi terkait dengan peristiwa ini. Juga termasuk pengerahan beberapa pihak untuk membuat narasi tertentu sehingga ini menjadi bias. Oleh karena itulah, maka dibutuhkan keterangan saksi yang jenuin, yang original, yang bisa membantu pihak penyidik untuk menelusuri lebih dalam lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu soal penahanan itu adalah kewenangan dari penyidik. Tergantung dari strategi penyidikan yang tengah berlangsung. Tapi catatan saya memang untuk menghindari adanya upaya untuk menutup-nutupi keterangan dari pihak yang lain, untuk menghilangkan barang bukti, untuk membuat disinformasi, ada baiknya pihak penyidik untuk juga mempertimbangkan, melakukan penahanan untuk beberapa pihak-pihak tertentu. Apabila memang dibutuhkan, apabila ada kekhawatiran melarikan diri atau menghilangkan barang bukti tersebut, untuk membantu proses penyidikan. Tapi kembali lagi, saya tidak ingin masuk ke ranah sana, karena itu murni kewenangan dari penyidik. Tapi pertimbangan-pertimbangan bahwa ini ada persoalan relasi kuasa, sehingga ada kebutuhan-kebutuhan untuk menjaga agar bukti-bukti tidak terkontaminasi, tidak upaya dihilangkan dan sebagainya, itu harus menjadi pertimbangan juga dari penyidik untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan hukum. Baik, terima kasih Pak Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR dari Fraksi Nasdem untuk waktunya di Metro Siang.